Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, jumpa lagi dengan saya Larmotor Cirebon Di depan saya ada Knob Keyless Vario 150 All New Honda Vario yang 150 Dengan alarm MP1Y kombinasi Dan sudah di aplikasikan dengan modul selenoid Dan ini saya coba rakit modulnya Sistem kerjanya kurang lebih seperti All New Honda Vario 150 Yang keyless pada saat kita aktifkan Tari remote Kemudian setelah aktif kita pencet tombol 1x Baru kita bisa nyalakan Knobnya Untuk sistem kerja All New Honda Vario 150 yang keyless Nah ini saya mencoba Bikin modul Sistem kerjanya dengan Vario 150 Nah ini menuju ke tombol starter Karena tombol starter tidak punya Saya coba gunakan tombol yang lain Yang terlebih dahulu Seperti itu Jadi aman nih ada merek Alarm merek yang sama Tetangga, teman yang pakai alarm merek yang sama Dia tidak bisa connect Satu sama lain Baik, langsung kita coba Ini masih dalam keadaan off Dan tidak bisa di Kita coba hidupkan Nah ini Kita coba pencet lagi Kita coba pencet lagi Tombol starternya Merah, hijau, ataupun putih Ataupun warna yang lainnya Yang blip-blip Seperti itu bisa Ini kontaknya sudah on Dalam kondisi kontak on Lampu LED akan menyala terus Seperti itu Dilengkapi dengan Anti-letter T Atau alarm kunci kontak mode suara Untuk menonaktifkannya Kita pencet untuk buka Maka tombol starter sudah Tidak bisa bekerja lagi Coba kita gunakan tempat ini Oke, ini sudah aktif Dan ke tombol satu kali Knop aktif Tujuh detik Dia akan mati sendiri Nah, seperti itu sistem kerjanya Ataupun sistem kerjanya Kita bisa langsung aktifkan Dari remote Kemudian Knop itu langsung aktif Selenoidnya juga bisa Tanpa harus perintah Pencet tombol ini Nah, ini saya bikin Modul Yang seperti All new Honda Vario 150 Bisa juga Modulnya Kita Sistem kerjanya Dengan langsung Dari remote Maka selenoid langsung aktif Juga bisa Tergantung permintaan Oke guys Itu saja Review singkatnya Chaos All new Honda Vario 150 Kombinasi alarm MP1Y Dan Modul selenoid Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya